Banjir di dua kecamatan Dugoseti dan Tayu, Kabupaten Pati, kini sudah surut. Sisa banjir berupa material lumpur mulai dibersihkan, seperti yang terlihat di Madrasah Ibtidaiyah Torikutul Islamiyah, Desa Luang, Kecamatan Tayu. Guru dibantu siswa terlihat membersihkan sisa-sisa lumpur yang mengenangi sekolahnya. Sisa lumpur yang terbawa banjir masuk ke semua area gedung dan halaman sekolah, sehingga pembersihan material lumpur membutuhkan waktu yang lama. Pembersihan tersebut dilakukan dari mulai ruang guru, kepala sekolah, ruang laboratorium, perpustakaan, dan kelas siswa. Ada sekitar enam kelas yang terdampak banjir tersebut, karena minimnya tenaga untuk membersihkan lumpur, maka dikerjakan bersama-sama. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Torikutul Islamiyah, Suyuti, mengatakan, Akibat banjir maka perlu pembersihan secara gotong royong, guru dan siswa, karena minimnya tenaga. Beruntung, tidak ada kerusakan apapun di sekolahnya. Kena semua dampaknya, tapi karena tenaga terbatas, untuk yang kelas 1, 2, 3 belum dibersihkan. Ini kebetulan ada hujan, terus akhirnya kita membersihkan yang halaman dulu. Suyuti berharap, ada bantuan tenaga kebersihan sehingga ruang kelas dapat segera teratasi. Selain itu, perlu diadakan rehabilitasi pegunungan muria, agar jika curah hujan tinggi, air til langsung luncur ke bawah dan mengakibatkan banjir.